Pemerintah melalui penyertaan modal negara akan menyutikan dana 4 triliun rupiah untuk proyek kereta ringan atau LRT Jabodebek pada 2017. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, seperti dikutip detik finance. Dana tersebut berasal dari APBN Perumahan 2017 sekitar 2 triliun rupiah dan dana realokasi proyek kereta api Trans Sumatra yang belum ditentukan pembangunannya sebesar 2 triliun rupiah. Pada kesempatan lain, Direktur Logistik dan Pengembangan PT KAI Budi Noviantoro menegaskan penyertaan modal negara 2 triliun rupiah yang berasal dari realokasi anggaran dari proyek kereta api Trans Sumatra tersebut dilakukan karena hingga saat ini pengerjaannya belum selesai. Dengan demikian, dana itu dialihkan ke proyek LRT Jabodebek. Sementara itu, dilansir detik finance, Menteri Koordinator Kemairi Timan, Luhut Binsar Pancahitan juga menyatakan banyak investor asing yang berminat menanam modal pada proyek LRT Jabodebek. Ia menyebut, dengan banyak investor yang tertarik, pemerintah tidak perlu membebani pendanaan melalui APBN untuk proyek LRT Jabodebek ini. Selain perusahaan CIMB dari Malaysia dan BlackRock yang berasal dari Amerika Serikat, ada perusahaan dari Singapura yang tertarik menginvestasikan dananya pada proyek LRT ini.